Baik, Assalamualaikum, Selamat sore Ibu Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore waktu Indonesia Selamat pagi ya, waktu Belanda Selamat pagi, yang di Belanda cuma saya Di sana lagi bertalju atau gimana ini Ibu? Saljunya udah kemarin-kemarin sih Tapi sekarang masih dingin Masih dingin, mendung Dan apa ya, hujan gitu ya Gak tau bakal ada salah satu lagi atau enggak Ya Oke baik, sebelumnya terima kasih banyak sih Udah meruangkan waktunya Dan juga menyempatkan untuk bisa berbagi pengalaman Dan semuanya juga sih sama teman-teman di Youtube Jadi mungkin sedikit perkenalan dari saya Untuk teman-teman di Youtube Selanjutnya Ibu Siti Ruhama ini Adalah dorusnya di Universitas Selama Indonesia Jadi saat ini sedang melanjutkan program doktoral Di, oh ya Dengan jurusan Environment and Climate Laut Indonesia Tapi jurusannya benar itu Kak Ibu? Sebenarnya saya kan karena PSG itu riset Saya sebenarnya di Departemennya Departemen Constitutional Law Administrative Law and Public Administration Tapi riset saya di Environmental Law Jadi ini seperti sama kayak di Indonesia ya Hukum lingkungan itu bagian dari hukum administrasi negara Jadi karena saya hukum lingkungan Maka saya masuk ke dalam Departemen Administrative Law gitu Jadi kalau misalnya researchnya itu Baru yang terkait dengan Kalau itu ya Bu ya? Iya Iya Mungkin bisa sedikit cerita dulu nih Bu Sebagai pengantar Kira-kira sekarang ini kesibukannya apa Dan kemudian di sana topik penulisannya Dan disertasinya itu seperti apa gitu Sedikit untuk pengantar Sekarang kesibukannya ya Prioritas utama adalah studi Menyelesaikan Bukan menyesaikan ya Mengerjakan riset gitu Jadi Karena diserti kan sistemnya SDG itu seperti staff universitas Staff peneliti gitu ya Jadi bukan student Tapi sebagai staff peneliti Dan Kayak orang kerja aja Tiap hari datang ke kantor Yang kantornya juga di kampus Habis itu ya udah Mengerjakan riset Setiap Saya Awalnya seminggu sekali gitu ya Ketemu sama supervisor gitu Tapi Sekarang Setelah proposal goal gitu Kemudian kita Dua minggu sekali gitu Jadi setiap dua minggu itu Selalu ada target-target Yang harus saya Storkan Untuk meeting berikutnya gitu Jadi dua Supervisor saya 48 jam sebelum meeting Saya sudah harus Menyerahkan progres gitu Progres tulisan saya Progres yang kemarin Misalkan ada revisi Atau ada tambahan Atau perlu ditambahkan Itu dalam dua minggu itu Harus saya Kerjakan gitu Untuk kemudian meeting berikutnya Untuk kita berdiskusi Lagi apa yang perlu diperbaiki Atau kamu Misalkan saya harus Bisa Untuk melanjutkan Ke chapter berikutnya Atau sub chapter berikutnya Jadi ya Ya itulah Aktifitas utama saya Yang menyelesaikan tugas-tugas Dari supervisor saya Untuk meeting berikutnya Kayak gitu Nah di tengah-tengah Apa Menyelesaikan Target-target itu Ya kalau misalkan Mau ada Course Atau ada training Ada workshop Yang sekiranya Itu berkaitan gitu ya Dengan Research yang saya Sedang kerjakan Itu bisa saya ambil Tapi sifatnya tidak wajib Ya gitu Apa namanya Kegiatan utama saya Saya dengan Biasiswa Pendidikan Indonesia BPI Oh BPI ya Ya Periode yang kedua Ya Nah khusus untuk Dosen Penduluran tinggi akademi Karena BPI kan juga banyak Programnya ya Gitu Kita dari tadi Belum ngobrol-ngobrol jauh Tapi saya bukan nanya ini Udah tahun keberapa Ibu menempuh doktoral ya Bu Dua ya Masuk tahun kedua Jadi saya itu Mulai Januari 2023 Tahun lalu Nah berarti Tahun ini ya Berarti satu tahun lebih lah Gitu ya Mau Jalan tahun kedua Ya Apa jenis yang Pada saat itu Ibu langsung persiapkan Dan bagaimana Ibu menempuh timeline Dan sebagainya Kalau mendapatkan PSD Timeline Sebenarnya Tidak ada timeline tertulis ya Tapi saya Punya aja Maksudnya Untuk saat ini Saya mau fokus di apa Gitu Ada gitu ya Misalnya 2019 itu Saya gak Tidak untuk Bukan waktu saya Untuk mendaftar Beasiswa Gitu Bukan waktu saya Untuk mencari Supervisor Atau apa Karena saya sadar Gitu Karena beasiswa Mencari Kampus Itu pasti membutuhkan Kemampuan bahasa Inggris Itu tadi kan Itu Itu udah gak bisa ditawar Jadi 2019 itu Udah Padahal banyak Beasiswa bukaan Pada saat itu Bahkan ada LPDP Ada LPDP Budi Ada BPPLN Itu banyak juga Terus saya berangkat Cuman udah Saya fokus aja dulu Jadi intinya Gak usah ngeliat orang lain Mungkin mereka juga udah Diproses Lebih dulu dari saya Tapi saya lihat Kediri saya Memangnya orang bahasa Inggris Udah 2019 itu Adalah tahun saya Untuk IELTS Saya ikut IELTS Ada gitu ya Walaupun yang namanya Daftar perguruan tinggi Di mana itu Proposal itu bukan seperti Di Indonesia yang berhalaman-halaman Enggak ya Kadang mereka cuma minta Lima halaman Jadi kalau ide riset itu Sudah ada Apakah ide riset itu Sudah saya tuangkan Dalam bentuk Proposal yang Ideal Nah itu Tentu saja belum Tapi ide itu sudah ada Sudah saya tulis juga Secara kasar Nah 2020 Sebenarnya saya sudah siap Sudah dapat Calon pemimbing juga Dari Master University Pada saat itu Langsung Browningan Browningan itu Masih long story Tapi Saya menyasar Satu Profesor Ada di Master Beliau sudah setuju Untuk menjadi Pemimbing saya Tapi belum dapat LOA dari universitasnya Belum Nah tapi Bilalah 2020 COVID-19 Dan tidak ada Biasiswa Dalam negeri Yang buka Karena peristiwa COVID-19 Ya sudah Berarti Saatnya untuk Ya sudah Berarti Menajamkan Proposal Nah terus Tapi di 2020 Itu saya juga Banyak ikut Ada talent Scouting Dan Dikti Untuk persiapan Dosen Yang untuk Studi ke luar negeri Itu saya ikuti Kemudian IELTS Sudah Masih saya Terus belajar Karena Terus terang Untuk IELTS Apalagi untuk Jurusan hukum Itu Ada Kemampuan Writingnya itu Biasanya lebih tinggi Nah saya mungkin Secara overallnya Sudah Ya bisa dikatakan Itu sudah Kayak Tetapi kalau secara Writing itu Yang benar-benar Challenging Saya Lagi-lagi Kemudian Ngambil Less IELTS Khusus untuk Writing Jadi saya ngambil Less Langsung Dan Cuma sekali Beberapa kali Tapi beberapa kali Dan apalagi untuk Writing itu Benar-benar saya Bisa ngambil Dua atau tiga kali Itu saya lakukan Di tahun 2020 Dan Sembari menunggu Beasiswa yang buka Tapi 2020 pun Tidak ada Beasiswa yang buka Jadi ya Sudah Kemudian Saya baru 2021 Nah 2021 Itu adalah Ya udah Apa namanya Waktu saya untuk Melamar Beasiswa 2021 Beasiswa apapun Yang ada Pada saat itu Semuanya saya Saya coba Dan di lalah 2021 Itu adalah Waktu saya Untuk Belajar Untuk menghadapi Kegagalan Di 2021 Saya daftar Beasiswa Tidak ada yang Lolos Tapi Tidak apa-apa Kok tidak Nyerah Gagal berkali-kali Kok tidak Karena saya Sudah Pesiapan saya Sudah Dari 2019 2020 Masa Sudah banyak Yang saya Korbankan Saya Menyerah Kayaknya Bikin Nagih Bikin Nagih Nah baru Golnya Di 2022 Berangkatnya 2023 Prosesnya Lama Prosesnya Tunggu Ngebor Ngebor Yang ini Dengan Kegagalan Tidak Menyerah Dengan Kesulitan Saya mengenal Dini saya Sebenarnya Terbukti Dengan Proses Yang panjang Saya tidak Menyerah Tapi Kalau Ini Jadi penasaran Dengan Panjang Dan Adanya Tergalan Seperti itu Dari 2015 Sampai 2022 Yang Sudah Menyerah Akhirnya Apa Yang Kemudian Selalu Membuat Ibu Semangat Lagi Karena Sebagai Mungkin Kita juga Pastikan Kecewa Terus Juga Dengan Kesulitan Kita Juga Bisa Menyerah Apa Pada Saat Itu Tetap Menjaga Konsistensi Dan Keinginan Ibu Oke Tetap Lanjut APHB Ini Tetap Dengan Bagaimana Ya Itu Yang pertama Karena Sudah Banyak Hal Yang kita Terjakan Yang kita Lakukan Sudah Banyak Hal Yang kita Persiapkan Saya Udah Less IELTS Saya Sudah Tes IELTS Yang Dimana Itu Bukan Cuma Invest Waktu Tidak Cuma Invest Energy Tapi Juga Invest Biaya Tau Sendirilah Less IELTS Sekali Ngambil Sekarang Mungkin Serga 3 Juta Dan Itu Saya Beberapa Kali Ngambil Less IELTS Juga Lumayan Cos Cosly Nah Itu Saku Jadi Saya Lebih Sudah Sejauh Ini Sudah Sebanyak Ini Yang Saya Invest Saya Menyerah Itu Satu Kemudian Yang kedua Saya Juga Membaca Membaca Kisah-kisah Orang-orang Pada Berjuang Beasiswa Dari Kisah-kisah Mereka Mereka Juga Berjuang Maksudnya Jangan Bahkan Kalau pun Ada Tapi Saya Yakin 90% Orang Yang mendapat Beasiswa Langsung Sekali Apply Diterima Itu Kayaknya Kalaupun ada Tidak banyak Yang kayak gitu Bahkan Mereka harus Merasakan Dulu Kegagalan Bertari-tari Nah Itu yang Kemudian Memotivasi Saya Jadi Saya Gagal Itu Wajar Gagal Itu Sesuatu Yang Normal Jadi Ya Sudah Kamu Coba Aja Terus Dan Pada Akhirnya Pasti Nanti Kalau Kita Nggak Menyerah Ada Masa Dimana Nanti Kita Berhasil Gitu Itu Yang Lebih Menguatkan Kemudian Yang Menguatkan Juga Tadi Keinginan Untuk Apa Saya Ingin Hidup Saya Tidak Monoton Gitu Karena Mbak Bayangin Saya Kecil Dari Kecil Kemudian SD SD Di Jogja SMP Di Solo Agak Ngoncat Tapi Nggak Jauh Banget Solo Kemudian SMA Kuliah S1 S2 Sampai Kerja Di Jogja Coba Kan itu Aduh Gitu Monoton Sekali Dan Bosen Saya Terus Terus Bosen Dan Saya ingin Punya Pengalaman Yang Berbeda Yang Saya ingin Ngerasain Kehidupan Yang Berbeda Nah Mungkin Dengan Sekolah Ini Atau Sempatannya Jadi Ya Itu Yang Kemudian Memotivasi Saya Untuk Terus Berjuang Meskipun Saya Dihadapkan Banyak Kegagalan Juga Belajar Dan Pengalaman Orang Main Berterima Kasih Dengan Orang Yang Tidak Pelit Ilmu Maksudnya Mereka Mau Men-share Pengalaman Mereka Melalui Blog Saya Baca Baca Blog Blog Orang Yang Pada Sekolah Luan Negeri Dan Mereka Menulis Dalam Blog Dan Kemudian Juga Sama Seperti Yang Mbak Suha Lakukan Saya Juga Suka Menonton Youtube Kayak Gini Misalkan Ngobrol Soal Bagaimana Pengalaman Mereka Dalam Mencari Sekolah Mencari Supervisor Itu Bermanfaat Sekali Buat Saya Jadi Saya Pudagaman Kemudian Satu Hal Juga Itu Yang Perlu Ditanamkan Bahwa Supervisor Di luar Negeri Para Para Profesor Mereka Sangat Terbuka Mereka Itu Sangat Terbuka Maksudnya Sangat Encourage Sangat Mendukung Tidak Pernah Kemudian Saya Tahu Waktu Saya Meng-apply Supervisor Pertama Kali Proposal Belum 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 Layak Tapi Mereka Tidak Kemudian Mengatakan Proposal Kamu Tidak Layak Kamu Harus Tidak Mereka Pasti Apreciate Dulu Wah Itu Topik Yang Bagus Yang Sangat Menarik Nah Rata-rata Supervisor Di luar negeri Para Profesor Setelah Saya Mencari Gitu Dan Saya Sampai Di sini Mereka Sangat Apreciate Jadi Tidak Perlu Takut Tidak Perlu Minder Jadi Selama Kita Punya Keinginan Kita Tunjukkan Kesembuhan Kita Mereka Pasti Apreciate Walaupun Mereka Pada Akhirnya Tidak Tidak Bisa Membimbing Kita Tapi Setidaknya Pasti Mereka Akan Apreciate Nah Mengenai Caranya Yang Pertama Itu Ada Yang Tentu Cari Calon Supervisor Yang Itu Tentu Bidang Risetnya Sesuai Itu Sudah Kunci Jadi Yang Pertama Bidang Risetnya Sesuai Dengan Yang Kita Minati Dan Kemudian Yang Kedua Caranya Bagaimana Tentu Dengan Membaca Publikasi Publikasinya Atau Cara Idealnya Adalah Bukan Dengan Menarket Orang Tapi Dengan Dengan Kita Menyusun Proposal Pastinya Kita Baca Kita Baca Banyak Jurnal Kita Baca Banyak Referensi Kalau Misalkan Banyak Ada Satu Nama Atau Beberapa Nama Artikelnya Sering Kita Baca Itu Sudah Tanda Bahwa Mungkin Riset kita Inline Sama Beliau Kenapa Tidak Apropos Beliau Sebagai Untuk Menjadi Cawan Pembimbing Kita Nah Itu Satu Cara Yang Kedua Kalau Kita Sudah Melali Universitas Ya Tidak Apa Misalkan Punya India Pengen Kuliah Di Universitas A Misalkan Buka Saja Di Website Universitas Itu Ya Kampus Kampus Di Luar Negeri Itu Pasti Website Itu Menjadi Fasilitas Yang Benar Dikelola Profil Setiap Staff Itu Pasti Ditampakkan Disitu Bahkan Ada Email nya Bahkan Ada Keahlian Itu Di Bidang Apa Bahkan Ada Publikasinya Itu Sudah Lengkap Biasanya Disitu Kita Bisa Juga Mulai Mencari Dengan Cara Seperti Itu Misalnya Kalau Kita Sudah Pengen Kuliah Di Tempat Itu Nah Jadi Seperti Itu Dengan Apa Namanya Dari Bacaan Atau Dari Mencari Website Dan Kemudian Setelah Itu Kita Punya Proposal Dan Bukan Usah Ragu Untuk Melalui Apa Idealnya Disini Melalui Email Pasti Email Itu Adalah Salah Komunikasi Yang Paling Lazim Digunakan Disini Sampaikan Maksud Keinginan Kita Untuk Studi S3 Dan Di bawah Bimbingan Delial Ibu Maaf Sebelumnya Ini Karena Nggak Nggak Penium Jadi Dia Habis 5 Menit Lagi Tapi Sebelum Habis Saya Izin N Dulu Aje Buat Izin Baru Maaf Ya Ibu Ya Nggak Apa Baik Baik